Intro Harta Gondogini Faisal Haris untuk Sarita Kembali dibahas sang pengacara Faisal Haris Beri pesan menohok untuk Sarita Abdul Mukti Rumah mewah Sarita Abdul Mukti yang dulunya ditinggali bersama Faisal Haris Hingga kini belum laku rencananya Sarita dan Faisal akan bagi hasil Dari penjualan rumah mewah tersebut Beberapa waktu lalu Harta Gondogini Sarita Abdul Mukti Dengan sang mantan suami Faisal Haris ramai menjadi perbincangan publik Hal tersebut bermula saat Sarita ingin menjual rumah mewah yang dulunya ditinggalinya Bersama Faisal untuk membayar utang bank Namun kuasa hukum Faisal menyebut kliennya telah memberikan Sarita 6 rumah mewah yang diklaim tak habis hingga tubuh turunan Saat masih menikah dulu rumah mewah seharga 50 miliar rupiah Yang ditempati Sarita tersebut digadaikan Faisal untuk modal usaha Namun utangnya belum lunas hingga keduanya berpisah Sementara Faisal saat ini diketahui telah menikah siri dengan Jennifer Dunn Digadaikan perpanjang setiap setahun sekali kata Sarita Di salah satu acara televisi pada Jumlah 24 Januari lalu Aku kasian aja sama beliau kalau harus membayar bunga plus pokok tiap bulan Karena besar banget Rencananya bila rumah mewah tersebut laku terjual Sarita dan Faisal akan bagi hasil Faisal disebut akan memakai 28 miliar rupiah untuk melunasi utang Sementara sisanya untuk Sarita dan anak-anak mereka Sementara Sarita akan menggunakan uang 22 miliar rupiah Untuk membangun usaha serta rumah baru untuk anak-anak mereka Di sisi lain kuasa hukum Faisal Haris yang bernama Firman Chandra menyebut kliennya rutin membayar utang bank Sebesar 70 juta rupiah tiap bulannya Padahal sebelumnya Sarita mengaku dikejar-kejar pihak bank Karena penjaman atas namanya Sudah dibayar sudah gak ada masalah ini soal rumah di pondok indah itu kan Seperti sudah saya jabarkan sebelumnya itu rumah milik Sarita dihibahkan ke Sarita Kata Firman Chandra pada Rabu 18 Maret kemarin Kalau kemudian diagunkan jangan khawatir kecilan semuanya Mas Haris yang bayar Firman Chandra mengapresiasi rencana Sarita untuk merintis usaha bisnis Ia pun optimis Sarita sukses dengan berbagai bisnis Dari hasil penjualan rumah tersebut Bila pintar mengelolanya dan tidak berfoya-foya Kan dia katanya mau bikin usaha Mau bikin wedding hall Fashion kuliner Kosmetik atau apa Sambung Firman Chandra Kalau diolah itu angka yang besar sekali Makanya 7 turunan disitu asal bisa mengelolanya Nah itulah guys terkait Firman Chandra yang memberikan sindiran menohok untuk Sarita Abdul Mukti Kalau Sarita benar-benar bisa mengelola uang 22 miliar dari hasil menjual rumah Atau keseluruhan ketika Faisal Haris tak meminta sepersenpun dari hasil menjual rumahnya tersebut Firman Chandra yakin bahwa apa yang ia sampaikan bahwa Sarita Abdul Mukti akan kaya tuduh turunan Dengan berimpis usaha dari 50 miliar atau 22 miliar dari hasil menjual rumah tersebut Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys target hal ini Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton